Tak hanya melayani tamu, robot juga diprogram bersuara untuk mengajak orang mampir ke restoran. Penggunaan robot dipilih sebuah restoran di pusat kota Shanghai, China sebagai antisipasi kekurangan pekerja setelah musim semi. Robot juga lebih efisien karena biaya listrik pertahunnya hanya 200 yuan atau sekitar 400 ribu rupiah. Untuk mengantarkan makanan ke pengunjung, robot berjalan di trek khusus. Penggunaan robot juga sudah digunakan sebuah bank di Taiwan 2016 lalu. Robot bernama Pepper tidak melayani transaksi nasabah, namun bertugas menghibur dan berinteraksi saat nasabah mengantri. Biaya per bulan untuk pengoperasan robot buatan Jepang ini mencapai 10 juta rupiah.